salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet welcome back ke konten terbaru dari channel youtube bola bung binder pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel youtube triple b karena hingga hari ini jumlah subscriber setelah melewati 550 ribu luar biasa dukungan yang teman-teman berikan dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan tentunya fair anyway in this new content teman-teman sudah jelas dan seribu persen pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di piala dunia dari babak semifinal antara Argentina lawan Kroasia yang berakhir untuk kemenangan Argentina dengan skor 3-0 dengan demikian Argentina lolos ke grand final dari piala dunia Qatar 2022 dan untuk ke enam kalinya Argentina akan bermain di partai final dan untuk kedua kalinya Lionel Messi akan bermain di partai final karena sebelumnya Lionel Messi juga bermain di grand final piala dunia tahun 2014 saya ada membuat konten match preview untuk pertandingan ini kan teman-teman dan telah saya jelaskan bahwa Argentina punya peluang yang sangat besar untuk meraih kemenangan lawan Kroasia dan lolos ke final karena saya melihat peran dari Messi luar biasa di tim ini dan juga performa dari Messi yang lagi on fire bukan saja secara teknis tapi juga secara non teknis kita bisa melihat emosi dia meledak-ledak dalam setiap pertandingan Argentina di piala dunia kali ini dan ternyata betul Argentina bisa menang dengan skor yang sangat telak 3-0 lawan Kroasia sehingga Argentina adalah satu-satunya tim yang bisa mencetak lebih dari satu gol kegawang dari Kroasia karena sebelumnya ketika Kroasia kemasukan gol maka maksimal mereka hanya kemasukan satu gol tapi cara bermain Argentina ini yang mengejutkan saya loh teman-teman karena gak biasanya Argentina main seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan dini hari tadi karena kan selama mereka bermain di piala dunia ini permainan mereka kan frontal menyerang mana mau mereka bermain hanya di tengah atau juga di lini pertahanan mereka tapi pelatih mereka nih bener-bener hebat Lionel Scaloni Scaloni ini kan pelatih termuda ya di piala dunia kali ini ya tapi wawasan dia tentang taktiknya bagus banget loh saya pernah jelaskan bahwa di pertandingan lawan Belanda itu kan dia bermain dengan skema 3 center back dan itu berhasil walaupun Belanda kemudian bisa come back karena main long ball passing kan crossing-crossing tinggi juga tapi sebetulnya pelatih ini bisa mengubah permainan Argentina baik sebelum pertandingan atau di tengah jalannya pertandingan dengan juga mengubah taktik atau dengan melakukan pergantian pemain jadi pelatih ini walaupun dalam tanda kutip nih masih anak baru tapi dia ternyata punya kemampuan untuk bisa meracik taktik yang pas sesuai dengan kebutuhan tim nah kebutuhan dari Argentina kan untuk lolos ke pertandingan final ya tapi dia tahu caranya untuk bisa melumpuhkan permainan dari Kruasia ya itu bermain seperti Kruasia ini menarik sekali loh jadi Kruasia yang diberikan waktu lebih banyak ya para pemain mereka untuk menguasai bola untuk mendominasi jalannya pertandingan tapi ketika ada counter attack dari Argentina mereka bisa langsung membuka pertahanan dari Kruasia seperti peluang pertama yang Argentina ciptakan dari Enzo Fernandez kan sama seperti itu tiba-tiba mereka bisa menyerang secara cepat ke ruang pertahanan dari Kruasia dan di menit ke-25 itu Argentina lah yang mendapatkan peluang pertama yang berbahaya ketika Enzo Fernandez melepaskan syuting dari luar kotak penalti padahal selama 20 menit lebih tersebut Kruasia yang memegang kendali permainan mungkin kalian akan mengira Argentina gak bisa main tapi kalau saya mencermatinya bahwa itulah taktik dari Argentina jadi pelatih dari Kruasia ini Dalic sepertinya bingung loh kok Argentina bertahan? kan sebelumnya kan Jepang menyerang Brazil menyerang jadi Kruasia bisa memanfaatkan ruang-ruang kosong di pertahanan dari Brazil dan juga Jepang untuk sesekali membangun counter tapi Argentina gak mau nyerang keluar biarin aja tunggu di tengah dan di belakang artinya apa yang berkali-kali saya tegaskan? bahwa di sepak bola itu bukan saja perlu menyerang enggak yang penting juga perlu bertahan secara benar dan baik jadi dengan bertahan secara benar dan baik main transisi positif yang cepat Argentina bisa meraih kemenangan yang telak apa yang pernah saya katakan tentang Messi? inilah alien teman-teman saya memang bukan fan dari Messi ya teman-teman apalagi fan dari timnas Argentina tapi saya perlu mengapresiasi Messi hebat pemain ini seperti juga yang saya mengapresiasi Ronaldo memang mereka ini adalah pemain-pemain hebat di dunia saat ini nah Messi ini lihat banyak yang menilai dia cuma berjalan kaki berjalan kaki dari Hong Kong kan lihat dong cara dia bermain seperti apa sprint jarak pendek memang itulah ciri khas dari dia mau berlari emangnya mau main apa? atletik? kan enggak ini kan sepak bola sepak bola itu seni jadi enggak harus juga terus berlari ya striker juga sekarang kan enggak enggak harus terus berlari tapi dia harus mencari posisi posisi itu bagaimana bisa didapat oleh seorang striker yaitu dengan bergerak ke ruang yang terbuka jadi movement itu movement itu kan bukan berarti berlari nah jadi kita bisa melihatlah kemampuan yang merata dari para pemain Argentina karena yang mencetak gol kan bukan saja Messi oke Messi mencetak gol dari penalti hitters dari Messi akan mengatakan gampang itu mencetak gol dari penalti coba kalian yang mengatakan itu kalau enggak kalian udah main cret di pertandingan dini hari tadi pertandingan semi final menunggu gol pembuka tapi Messi bisa melakukannya dengan baik dan menurut hemat saya para pemain Argentina harus juga berterima kasih kepada para pemain Arab Saudi karena setelah kalah lawan Arab Saudi baru kita lihat fighting spirit dari para pemain Argentina itu beda total enggak ada lagi mereka memberikan ruang kepada para pemain dari tim lawan betul Belanda bisa mencetak dua gol tapi aduh mainnya umpan-umpan silang gitu fan gagal kacau juga ya eh fan hal ya namanya ya kacau juga masa Belanda itu kan biasa mainnya umpan-umpan pendek kok mainnya umpan-umpan crossing sih itu juga yang dikatakan Messi kan enggak ada spesialnya kan hanya memberikan umpan-umpan crossing dan para pemain Kroasia juga coba melakukan itu teman-teman menurut catatan saya mereka melepaskan total 20 kali crossing yang sukses berapa hanya 4 artinya kalau kita hitung secara persentase hanya 20% sukses nah ini kan sangat rendah nih artinya rencana permainan dari Kroasia itu gagal di pertandingan dini hari tadi sedangkan dari para pemain Argentina yang mengandalkan direct passes atau juga long ball bisa melepaskan total 43 kali direct pass atau long ball passing ke ruang pertahanan dari Kroasia dan berapa yang berhasil? 20 artinya apa? sukses rate mereka lebih bagus secara persentase hampir 50% artinya apa lagi? bahwa rencana permainan dari Lionel Scaloni berjalan secara mulus bang! Argentina hajar Kroasia 3-0 dan kalian bisa melihat proses gol dari Argentina yang dari open play gak ada yang namanya faktor keberuntungan memang Messi mencetak gol pertama kan dari penalti kan nah ketika ada long ball itu masuk dari lini tengah Argentina itu Enzo Fernandez tuh yang memberikan long ball kepada Alvarez dan kemudian Alvarez tinggal berhadapan dengan penjaga gawang Liwakovic dia coba untuk lob bola tapi Liwakovic kemudian menghentikan pergerakan dia dengan tangannya sehingga penalti Messi bisa mengeksekusi dengan baik kemudian Argentina kembali bertahan mengandalkan low block system jadi para pemain mereka yang bermain di tengah juga ikut bertahan berikut Lionel Messi dan mereka terus mengantisipasi serangan dari para pemain Kroasia jadi para pemain Kroasia keasikan main ball possession dan passing tapi ketika ada counter dari para pemain Argentina tampak jelas para pemain Kroasia itu kepanikan di lini pertahanan sehingga dari sebuah proses counter attack Alvarez bisa mencetak gol yang cukup indah karena dia melakukan pergerakan individu solo run nih namanya dia bisa melakukan pergerakan yang cepat dan kemudian ketika dia masuk ke kotak penalti pertahanan Kroasia sebetulnya ada dua pemain Kroasia tapi mereka tampak panik dan akhirnya Alvarez bisa mencetak gol kedua bagi Argentina sudah 2-0 ya bukan berarti para pemain Kroasia ini mentalnya daun enggak mereka tetap keluar menyerang tapi mereka gak bisa menciptakan satu pun peluang yang berbahaya di babak pertama itu loh teman-teman peluang berbahaya mereka itu di menit ke-62 ketika Lovren hampir mencetak gol padahal Argentina mainnya kan bertahan tapi lihat counter attack dari Argentina tuh efektif banget dan Scaloni ini pinter dia memainkan 4 pemain bertahan memainkan juga 4 gelandang gelandang-gelandang pekerja keras Depaul, Paredes, dan juga McAllister itu yang menutup peran dari Modric Modric di kantong mana? di kantong kiri atau juga di kantong kanan dari Paredes Depaul atau juga McAllister ya karena Modric juga agak bergerak enggak bisa banyak bermain kreatif di pertandingan dini hari tadi ya saya perlu menjelaskannya secara jujur akhirnya dia juga ditarik keluar kan sebelum pertandingan selesai ya memang pada saat timnya sudah ketinggalan 3-0 kan padahal banyak yang mengatakan kan Messi ini cuma jalan kaki aja ternyata lihat karena Messi itu kan bisa ada gol ketiga pergerakan cepat dari sektor flank dan memang dia bukan pemain yang egois ya dia kirim passing ternyata ada Alvarez yang bisa mencetak gol ketiga melengkapi kemenangan dari Argentina setelah itu memang Croacia mendapatkan peluang lagi dari Perisic dan juga dari Mayer jadi total peluang yang berbahaya dari Croacia di pertandingan ini hanya 3 tapi Argentina punya lebih dari 5 peluang yang berbahaya artinya apa game plan itu sangat penting alias rencana permainan dan rencana permainan dari Lionel Scaloni berhasil 100% bahkan Argentina hampir mencetak gol keempat kan ketika McAllister mendapatkan peluang di dalam kotak penalti teman-teman artinya apa bahwa strategi counter attack juga tidak salah karena dengan strategi counter attack para pemain Argentina bisa terus-menerus membuka ruang pertahanan dari Croacia dan tampak Dalic tidak punya counter strategi ya untuk bisa menyulitkan para pemain Argentina ketika mereka rancang counter dia ada memainkan beberapa pemain yang beroperasi di lini depan tapi tetap saja kan gak banyak peluang dari Croacia so well done for Argentina again dan mereka kembali masuk ke final bagus sekali performa dari Messi bagus sekali permainan dari Argentina karena dengan mengandalkan low block counter attack terlihat mereka jauh lebih efektif daripada Croacia lawan siapa nanti di final? ya belum kan main kan masih ada pertandingan antara Perancis lawan Maroko ya kita tunggu nanti apakah lawan dari Argentina adalah Perancis atau Maroko kita sama-sama menyaksikan pertandingannya nanti ya teman-teman dini hari nanti saya kembali akan siaran di SJTV no hate, no politics, only football salam sepak bola sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.